Banyak orang-orang dari Jerman datang, langsung hilang. Banyak orang-orang dari Jerman datang, mencari suku perempuan itu, tapi rata-rata hilang kembali. Banyak hilang. Padahal sudah sama Pak Ondo di situ? Sama-sama di masyarakat. Masyarakat, tempatan Pak Ondo juga hilang di tempat. Ya paling itu tidak hilang di mana, tapi paling itu hilang di kampung perempuan itu, suku perempuan itu. Lalu culik. Tentangka. Sampai-sampai sekarang masih berkembang. Banyak orang-orang dari Jerman datang, langsung hilang. Tapi itu tidak pernah mengganggu, artinya tidaklah lama-lama. Tidak. Itu cuma untuk kebutuhan itu saja. Iya. Berarti? Itu banyak. Iya banyak orang-orang dari. Mungkin sudah di awal perempuan sudah dewasa begitu suruh cari begitu ya. Ya. Yang sudah dewasa waktunya sudah itu. Iya. Perempuan. Untuk cari mangsa begitu. Iya, nanti memang macam cari mangsa itu mungkin memputar hutan. Kadang pas kedapatan masyarakat yang berburu. Sudah itu langsung culik. Sudah ditangkap. Bawa pulang. Bawa pulang. Kadang laki-lakinya itu yang ditangkap hidup-hidup dong. Harus hidup. Karena itu sudah jadi dong punya tradisi dong. Setiap dapat mangsa, laki-laki harus bawa pulang ke kampung. Terus menjalin hubungan seks dengan perempuan-perempuan sih gitu. Iya. Untuk dong punya pertumbuhan dong. Nanti langsung, satu menit langsung laki-laki itu dibunuh. Satu malam itu semua perempuan satu kampung harus. Menikmati itu. Setelah itu lagi-laki itu dibunuh. Setelah itu lagi-laki itu dibunuh. Mungkin dimakan gak? Waktu dimakan tuh. Anibal itu. Anibal itu. Anibal. Tangkap. Mungkin hari itu langsung dong. Ikat di kampung aku sesetok. Di ikat terus di jalan. Terus satu-satu perempuan mungkin masuk. Masuk ke dalam pergantian dan laki-laki itu selesai. Sampai sekarang laki-laki itu lemas. Ada yang setidak berdaya begitu. Setelah itu mereka bunuh. Orang demaker. Ini sih ianya. Ya ikat kebanyakan dari orang dari luar. Yang hilang. Masuk penelitian mungkin dari Jakarta, Jawa, Barat. Mau dari Sumatra, Kalimantan. Masuk semua ke dalam sana. Itu penelitian di situ? Iya penelitian di situ kadang. Satu atau dua pasti sudah hilang. Pasti kadang hilang. Tapi kabarnya juga gak pernah terdengar itu ya barang itu. Tak pernah terdengar. Maksudnya. Karena bagaimana? Ini kan di pedalaman juga jadi. Iya pedalaman di situ. Mau bilang jaringan ke? Mau bilang penerang juga tidak ada tuh. Perkempungan. Di pelosok kesanai paling jauh. Itu sampai bisa berapa hari itu. Menempuh dari kabupaten itu satu. Hari dua malam. Dua hari dua malam bisa sampai. Tapi jarang. Masuknya dikali itu. Masuknya dikali itu. Masuknya dikali itu. Masuknya dikali. Tapi itu. Mereka itu. Suku Pramban itu. Kloninya. Kloninya. Biasanya apa itu. Hidupnya di pinggir-pinggir kali besar itu kan. Kebanyakannya. Pinggir kali besar. Iya. Dekat kali besar. Jadi. Belum. Ada. Tidak. Tidak. Bahkan orang asli di situ pun juga dimakan. Dari orang. Orang mambra sendiri. Orang asli sendiri juga dimakan. Dibungu situ. Apa. Macam kanibal begitu. Semacam kanibal. Tapi itu. Enggak. Dia itu carinya apa. Mungkin setiap tahun kah. Setiap bulan kah. Atau setiap hari. Cari mangsa itu. Setiap. Pakai. Mungkin setiap bulan kah untuk. Setiap bulan lah. Pakai bulan. Begitu. Macam bulan. Ada musim bulan. Untuk. Itu bisa dipertandakan begitu. Mungkin bulan saat. Malam bulan purnama. Pas bulan-bulan purnama. Pas bulan-bulan purnama itu. Masyarakat-masyarakat punya. Perkebunan itu. Kadang ada. Tanda. Atau bekas kaki. Iya. Bekas kaki perempuan. Terus itu sudah pasti dong. Ada musim dong. Pujam hari. Hari untuk berjalan. Untuk mencari mangsa. Atau. Yaitu kadang. Satu kampung itu. Dikasih pengumuman. Untuk tidak boleh. Masuk hutan. Oh berarti. Kalau masyarakat. Mambra sendiri. Memang sudah. Sudah. Sudah hafal betul. Sudah tahu. Sudah hafal. Sudah tanya nih. Bulan ini dong. Jalan. Bulan ini dong ada. Pencarian begitu. Perempuan itu. Perempuan itu cari jatah. Cari mangsa. Cari mangsa begitu. Itu kadang. Mungkin kebun-kebun. Yang kita bikin di tengah hutan itu. Nanti kita lihat. Situ tandanya. Ada bekas kaki. Atau. Mungkin numpu. Apa. Barang apa yang jatuh. Tombak batu. Kampak besi gitu. Batu. Iya. Kadang ada. Tanda. Ada sisa-sisa. Ada. Ini. Bakar-bakaran. Atau bekas potong. Itu dari suku perempuan itu. Suku perempuan itu pasti. Masyarakat itu sudah tahu. Sudah hafal ya. Sudah hafal loh. Nanti ada yang kekebun bisa lihat. Langsung bilang. Pulang kasih tahu. Di. Kepala suku baru. Nanti kepala suku kasih pengguman tuh. Kumpul sama masyarakat. Terus kasih batasan. Sementara ini. Jangan dulu. Masuk ke hutan. Atau kekebun sana. Karena dong ada. Orang-orang ini masih dalam pencarian ini. Itu. Kadang ada yang tidak tahu. Itu kadang termakan. Di sana hilang. Hilang istrinya. Ketinggalan istrinya. Ada yang anak di rumah. Kekebun. Atau pergi berburu. Pasang jerat. Kadang yang tidak pulang tuh. Nanti pencariannya pasti di bawah. Ngeri. 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 Aduh. Kalau tempat itu masih jauh tuh. Tempat itu masih jauh ya. Masih jauh. Itu sudah. Bisa berapa distrik itu. Masih ada empat distrik lagi di dalam. Jauh. Menempuh ke kampung itu saja tiga hari. Jauh. Itu pun kalau air kering. Kalau sampai air kering itu kita bisa sampai satu minggu lah. Kalau di kampung itu. Sudah. Sudah kaya kota kan. Ada pendatang juga di kampung. Pendatang. Itu di distrik aja. Distrik aja. Distrik aja. Distriknya aja. Kalau di kampungmu. Kampung suku perempuan kali itu. Enggak Masih kalau di kampung. Kampungmu sendiri ya. Sendiri. Ada. Itu ada pendatang yang berjualan-jualan saya tahu. Jualan. Ada yang kami di situ. Kampungmu. 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 Terima kasih.